Intro Benarkah istana meresmikan PKI dan memperbolehkannya di Indonesia? Video yang memuat narasi bahwa istana meresmikan Partai Komunis Indonesia atau PKI Dan kemudian memperbolehkannya berada di Indonesia kembali ramai dalam beberapa hari terakhir ini Video yang berasal dari Youtube itu berjudul Istana Meresmikan PKI diperbolehkan di Indonesia Hingga kini video itu telah ditonton lebih dari 175 ribu kali dan terus mendapatkan komentar dari warganet Dalam video yang telah diunggah pada 24 Juni di tahun 2018 oleh kanal Grayson Moon itu Terdapat tulisan yang sama dengan judul video Yang di Istana Meresmikan bahwa PKI diperbolehkan di Indonesia Video itu juga berisi cuplikan rekaman Menteri Dalam Negeri saat itu, Chahyo Kumolo Cuplikan tersebut berasal dari tayangan Breaking News Sebuah stasiun televisi yang berjudul Pengambilan Keputusan Perpu Ormas Namun tidak diketahui stasiun televisi apa yang menyiarkan tayangan tersebut Hanya diketahui bahwa tayangan itu direkam pada pukul 16.17 waktu Indonesia Barat Untuk menelusuri video asli yang memuat tayangan Chahyo Kumolo di atas Tim cek fakta dari Tempo mengambil gambar tangkapan layar tersebut Dan memasukkannya ke Reverse Image Tools Google Hasilnya ditemukan bahwa video itu berasal dari tayangan Breaking News di Metro TV Yang dimuat pada 24 Oktober 2017 Tayangan itu berisi pemerintahan bahwa DPR dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Chahyo Kumolo telah sepakat untuk mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat menjadi undang-undang Dalam tayangan itu tak ada satupun pernyataan dari Chahyo Kumolo yang menyinggung bahwa Istana meresmikan PKI ataupun Istana memperbolehkan PKI di Indonesia Selain itu era PKI telah berakhir setelah gerakan 30 September 1965 Pembubaran PKI itu pun telah dituangkan dalam ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1986 Tentang pembubaran PKI Partai Komunis Indonesia Berdasarkan asli pemerintahan Tempo Perpu Ormas memang disahkan menjadi undang-undang pada 24 Oktober 2017 Dari 10 fraksi di DPR hanya 4 fraksi yang menyetujui perpu itu dijadikan undang-undang tanpa syarat 3 fraksi menolak Sementara 3 lainnya memberikan catatan Atas sejumlah aturan kursial mengenai sanksi pidana seumur hidup Bagi pengurus Ormas dan hilangnya peran pengadilan Dukungan pengesahan diberikan Partai Komunis Pemerintah Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atau PDIP, Polkar, Nasdem, dan Hanura Adapun Partai Kebangkitan Bangsa Partai Persatuan Pembangunan dan Demokrat mendukung dengan catatan Gonjang ganjing seputar pengesahan perpu Ormas ini Tak bisa dilepaskan dari keputusan pemerintah Yang membekukan keberadaan Ormas Hisput Tahrir Indonesia atau HTI HTI menggugat keputusan itu lewat Mahkamah Konstitusi Namun kandas bersamaan dengan pengesahan perpu Ormas Kalau objek gugatannya hilang, biasanya merputusannya tidak dapat diterima Ujar juru bicara MK Fajar Laksono Penyebar hoax istana meresmikan PKI pun ditangkap Dikutip dari Laman Tirto.id Waran Resersei Kriminal Polri telah menangkap LAS 55 tahun sebagai penyebar informasi hoax Istana meresmikan bahwa PKI diperbolehkan di Indonesia LAS ditangkap pada 5 Juni 2019 lalu Di Jalan Pedatam 8 No.11 Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Deddy Prasetyo, LAS Menyebarkan hoax tersebut melalui akun WhatsApp dan akun Facebook miliknya Tujuan tersangka? Unggahan konten gambar di Facebook dan video ke grup WhatsApp Adalah sebagai bentuk dukungan politik terhadap salah satu pasangan paslon Presiden Ujar Deddy Polisi pun menyita satu telepon seluler dan satu kartu SIM LAS dikenai Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Tentang Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan atau Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 207 KUHP Ia diancam hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah Tutur Deddy Dan kesimpulannya berdasarkan pemeriksaan fakta Klaim bahwa istana meresmikan PKI atau istana memperbolehkan PKI di Indonesia merupakan klaim yang keliru Video Menteri Dalam Negeri saat itu Caya Kumola yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut Sama sekali tak berisikan pernyataan bahwa istana telah meresmikan PKI Ataupun istana memperbolehkan PKI kembali beraktivitas di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!